Aku anak Raja Puji Tuhan, haleluya Aku anak Raja, engkau anak Raja Kita semua anak Raja Aku anak Raja, engkau anak Raja Kita semua anak Raja Haleluya 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 Terima kasih. Baiklah, senang ayat kita terambil dari kitab Amsal. Pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Bunyinya adalah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Coba gerakannya seperti ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekarang langkahnya. Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, baik. Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Selamat pagi adik-adik. Kau sudah bertemukan kami melalui sekolah minggu online. Kiranya Tuhan yang mau tolong kami, berkati kami. Di dalam sekolah minggu kami, boleh kami memuji nama Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau pimpin sekolah minggu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, Kak Yeni, Kak Aurel, kita boleh bersuka cita ya hari ini. Kita mau katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau mempunyikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Mari kita, mari kita bersuka cita ya hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Nah, adik-adik, harinya Tuhan itu, Tuhan menciptakan itu berapa hari ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, yang jelas ada hari Senin. Ya, betul. Hari Senin. Selasa. Selasa. Terus? Hari Rabu. Hari Kamin. Nah, hari Jumat. Hari Sabtu. Dan? Hari Minggu. Nah, adik-adik, semua tahu ya. Hari ini, harinya Tuhan itu ada tujuh hari. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Kita mau katakan, kita mau pujikan hari ini, harinya Tuhan. Tapi diganti dengan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Begitu seterusnya ya. Mari kita pujikan lagu ini. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Kita mau katakan hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersuka Ria, hari ini, hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Iya, adik-adik, Kak Chandler dan Kak Aurel. Tuhan memang sangat mengasihi kita. Dia berikan kita hari. Dan kita juga mau untuk mengasihi. Mengasihi semua orang. Teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita. Kita mau pujikan satu lagu. Kukasih kau dengan kasih Tuhan. Kita pujikan lagu ini dua kali ya, adik-adik. Ayo, Kak Aurel. Kukasih kau dengan kasih Tuhan. Kukasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan bangsa. Kukasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan bangsa. Kukasih kau dengan kasih Tuhan. Nah, adik-kulihat di wajahmu kemuliaan bangsa. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Gari Haleluya, baca Kitab Suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, 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 doa tiap hari. Kalau kita punya masalah dan kita menanggung sendiri. Pasti susah untuk menyelesaikannya. Tapi kalau kita punya masalah dan bersama-sama. Kita minta tolong teman. Pasti masalah itu akan mudah terselesaikan. Adik-adik, kita hari ini akan belajar tentang Alkitab. Yuk, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Sebelum berdoa, kita mau nyanyi. Kelingklong, kelingklong. Adik-adik bisa semua ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kelingklong, kelingklong. Ini jari kelingking. Manis, manis. Ini jari manis. Tengtong, tengtong. Ini jari tengah. Tuk, tuk, tuk. Jari telunjuk. Bibu, bibu. Ini ibu jari. Semuanya jari-jariku. Oh senangnya, senangnya hatiku. Jari-jariku untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami anak-anakmu hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firmanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, masih ingat hari Kamis yang lalu kita memperingati apa ya? Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Dia berkata, Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu setelah itu, para murid kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul di satu ruangan. Apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka berdoa. Adik-adik bisa membaca di kisah para rasul 1 ayat 12-14. Pada ayat 14 disebutkan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka berkumpul, mereka berdoa. Berdoa itu apa sih adik-adik? Pasti adik-adik tahu semua. Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, kita dikenal sebagai orang yang suka berdoa. Kenapa? Dengan berdoa kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita bisa dengar-dengaran dengan Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh para murid lagi? Selain mereka berdoa, mereka bertekun. Kalau bertekun itu artinya terus menerus. Rajin. Jadi mereka tidak hari ini berdoa, terus besok lupa berdoa, terus besoknya lagi berdoa lagi. Tidak. Mereka terus menerus berdoa. Mereka bertekun. Dan mereka juga sehati. Mereka sehati, mereka mempunyai satu tujuan yang sama. Dan mereka melakukannya bersama-sama. Adik-adik, kita kalau berdoa bisa sendiri. Tapi kita juga berdoa bisa bersama-sama. Kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Tapi bagaimana kondisi sekarang? Dengan kondisi sekarang yang kita tidak bisa keluar rumah. Kita tidak bisa bertemu dengan teman, dengan saudara. Kita bisa pakai handphone kita. Bisa pinjam sama papa atau mama. Kita bisa telepon ke teman kita. Banyak kabarnya. Hai apa kabar? Yuk. Kita berdoa bersama. Kamu mau didoakan apa? Lalu kita bisa berdoa bersama-sama. Ya. Adik-adik, pernah tidak adik-adik misalnya? Kak, aku mau berdoa tapi aku bingung. Apa sih yang harus aku doakan? Nah. Kak Ika punya cara. Kita lihat jari kita. Oke. Ada lima jari ya. Sepuluh jari. Lalu jari-jari ini kita tangkupkan. Dan kita taruh di sini. Sama seperti gambar. Pernah tidak gambar anak kecil yang berdoa dengan tangannya ditangkupkan di depan dada? Nah. Kita mau coba belajar ya. Kita tangkupkan tangan kita. Kita lihat. Jari apa yang berada di dekat kita ini? Yang paling dekat? Ibu jari. Dengan ibu jari. Dengan melihat ibu jari. Kita ingat bahwa ibu jari ada di paling dekat. Kita mau mendoakan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Siapa saja? Ada kakak, adik, papa, mama, ada saudara, ada teman-teman. Kita mau mendoakan mereka. Orang-orang yang terdekat dengan kita. Lalu jari berikutnya. Jari apa ini? Jari telunjuk. Ingat. Kalau dengan melihat jari telunjuk itu kita ingat ini. Biasa kan kita sering ditunjuk. Adik, tidak boleh begitu ya. Kamu harus baik. Siapa yang biasanya diomongin seperti itu? Dengan melihat jari telunjuk. Kita ingat orang-orang yang sering memberikan petunjuk kepada kita. Untuk berbuat baik. Arahan yang baik. Siapa saja? Ada guru, guru sekolah minggu, pendeta, hamba-hamba Tuhan. Kita mau mendoakan mereka. Kita mau mendoakan para guru, guru sekolah minggu, guru di sekolah, pendeta, hamba-hamba Tuhan. Lalu jari yang ketiga apa ini adik-adik? Jari yang paling tinggi sekali. Jari tengah. Dengan melihat jari tengah ini kita ingat. Pemimpin kita. Siapa dia? Presiden. Kita mau mendoakan presiden. Pemimpin daerah kita mau mendoakan para gubernur, bupati. Lalu kepala sekolah. Kita juga mau mendoakan kepala sekolah kita. Lalu jari yang keempat. Jari yang keempat ini adalah jari yang paling lemah. Lihat. Kak Ika menggerakkan jari manis. Jari keempat ini. Jari manis ini tidak sekuat jari-jari yang lain. Kita mau mendoakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, yang susah, yang kekurangan. Kita mau mendoakan mereka semua. Lalu jari yang kelima. Jari yang paling kecil. Dengan melihat jari kelingking ini kita ingat. Kita mau mendoakan diri kita sendiri. Kita boleh mendoakan persoalan kita. Apa yang kita butuhkan. Apa saja yang berkaitan dengan diri kita. Tapi ingat. Jari kelingking adalah yang paling jauh. Sebelum kita mendoakan diri kita sendiri. Kita mau mendoakan keempat hal yang lain. Ya. Jadi ingat. Yang pertama ibu jari. Kita mau mendoakan siapa? Orang-orang yang paling dekat dengan kita. Saudara, orang tua, teman. Lalu jari telunjuk. Ingat. Kita mau mendoakan guru kita. Guru di sekolah. Guru sekolah minggu. pendeta, hamba-hamba Tuhan. Kita mau mendoakan mereka semua. Lalu yang ketiga adalah jari tengah. Kita ingat bahwa kita mau mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Presiden, para menteri, para pemimpin daerah, bupati, gubernur, kepala sekolah. Ketua RT, ketua RW. Kita mau mendoakan mereka. Supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Dan takut akan Tuhan. Lalu jari yang keempat. Jari yang jari manis. Jari yang paling lemah. Kita mau mendoakan siapa? Orang-orang yang miskin, yang susah, yang hidupnya kekurangan. Lalu yang terakhir adalah jari kelingking. Kita mau mendoakan diri kita. Dan hati-hati lihat. Ini apa namanya? Telapak tangan. Dalam Alkitab kita sering mendengar bahwa kita berada dalam naungan Tuhan. Naungan tangan Tuhan. Tuhan sudah memberikan banyak berkat buat kita. Kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Maka dari itu kita mau bersyukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Nah adik-adik. Adik-adik sekarang sudah tahu ya apa saja yang harus adik-adik doakan. Apa saja yang bisa adik-adik doakan. Yuk kita mau belajar berdoa mulai sekarang. Kita doakan hal-hal yang tadi kita pelajari sama-sama. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik terima kasih untuk firmanmu pada hari ini. Tuhan terima kasih kami boleh belajar berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa doa adalah hal yang sangat penting untuk kami, untuk kebutuhan rohani kami, untuk pertumbuhan rohani kami Tuhan. Ajar kami anak-anakmu agar kami boleh rajin berdoa, agar kami boleh terus menerus bersehati dan juga bersama-sama berdoa bersama dengan saudara kami, dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Adik-adik yang sudah memesan aktivitas, adik-adik menerima dua buah gambar yang sama, yang satu dari kertas karton, yang satunya berupa stiker. Nah adik-adik, untuk yang kertas stiker, adik-adik bisa gunting sesuai dengan garis. Lalu adik-adik tempelkan di kertas karton, sesuai dengan urutan yang benar. Nanti kalau sudah selesai, adik-adik foto selfie bersama aktivitas dan kirimkan ke kakak kelas ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan lagi untuk kita mau apa tadi? Iya, selalu tekung berdoa, rajin berdoa. Mau ya adik-adik ya? Oke, bagus semua. Mari adik-adik kita akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tetapi sebelumnya, kita mau pujikan lagu yang tadi Kak Candra, Kak Omel. Kling, klong, klink, klong. Oh iya. Gitu ya. Ya adik-adik kita pujikan lagu ini. Nanti setelah itu kita akan berdoa. Kling, klong, klink, klong ini jadi kelimpi. Manis, manis, ini jadi manis. Tentong, tentong, ini jadi teman. Tuk, 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 jari kalunjuk. Bimu, bimu, ini ibu jari. Semuanya jari-jariku. Oh senangnya, senangnya hatiku. Jari-jariku untuk berdoa. Mari akhirnya kita akan berdoa. Bapak kami yang di surga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih kami boleh menguji nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapak, tolong kepada kami untuk terus menjadi anak-anak yang tekun berdoa kepadamu. Dan Tuhan, jikalau sebentar kami akan berpisah. Mohon Tuhan pimpin kami di dalam segala aktivitas kami. Dan minggu depan kami dapat berjumpa kembali di dalam sekolah minggu online. Terima kasih ya Tuhan. Dua ini kami pajatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama namanya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Amin. Ya adik-adik sampai disini dulu sekolah minggu online kita. Tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tingkatan. Karena bapak disurga, selalu lihat di bawah, hati-hati gunakan matamu Karena bapak disurga, selalu lihat di bawah, hati-hati gunakan matamu Sampai jumpa di video selanjutnya Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja Haleluya Puji Tuhan, haleluya Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja Haleluya Haleluya Haleluya